Intro Sebelum mendapat program manfaat rehab rumah tidak layak uni, satu keluarga tinggal di warung kopi sekaligus rumah reyot dari bambu. Bila hujan bocor, dindingnya juga bolong-bolong, tak mampu menahan dinginnya angin malam. Seperti inilah kondisi rumah sekaligus warung kopi milik Tumiadi, 60 tahun warga desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kebupaten Lamongan, yang ia tinggali bersama istrinya kondisinya memprihatinkan. Selama ini hanya mengandalkan hidupnya dari berjualan kopi dan gorengan. Rumah yang ia tempati bertahan tahun ini masih terbuat dari bambu. Bila turun hujan, atapnya bocor, serta dindingnya yang sudah bolong-bolong membuat angin malam menusuk tulang senjanya. Beruntungnya ia pada program TMMD ke-109 Lamongan tahun 2020 dilaksanakan di desanya. Ia salah satu dari 15 penerima manfaat dari rehab rumah tidak layak uni atau RTLH. Kebahagiaan tampak dari raut mukanya, karena sebentar lagi ia dan istri bakal menempati rumah layak uni, yang saat ini sedang dikerjakan oleh Satgas TMMD dari Kodim 0812 Lamongan bersama warga desa Tebluru. Bapak ini TNI, gak malah ini Rokulo, cinggang, kata, terima kasih, Bapak TNI, kata-kata ini, untuk pekerjaan, sudah pemasangan bata, dan kemungkinan dua minggu sudah akan selesai. Saya mengucapkan terima kasih atas program TNI yang masuk Desa Tepeluru dengan program TMMD ini. Semoga program ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Tepeluru khususnya dan warga masyarakat Lamongan pada umumnya. Diharapkan dengan rumah layak dan sehat yang dibangun TNI bersama warga ini bermanfaat bagi penerima, bila hujan tidak lagi bocor dan dapat istirahat dengan nyaman. Dari Lamongan, Rianto, Garda TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!